Sempat diwarnai kerusuhan dan juga penjarahan, demo menentang kekerasan polisi terhadap warga kulit hitam di Amerika Serikat berlangsung damai. Pemandangan menakjubkan juga muncul, yang mana pendemo non-muslim ini membentuk pagar betis melindungi pendemo muslim yang sholat. Di tengah unjuk rasa menuntut keadilan atas kematian George Floyd di New York, Amerika Serikat, sejumlah pendemo muslim melaksanakan sholat berjamaah. Mereka sholat di tengah jalan yang di sekelilingnya dijaga ketat oleh pendemo non-muslim dengan membentuk pagar betis. Peristiwa ini mengundang decah kagum masyarakat dunia terlebih selama sholat berlangsung, pendemo non-muslim menghentikan segala aktivitas. Dan bagaimana saat ini kondisi di Amerika Serikat, kita sudah terhubung dengan Ari Indriani Gal, WNI yang berada di California, Amerika Serikat. Selamat siang waktu Indonesia, Mbak Ari. Selamat siang Mbak. Mbak Ari, kondisi di sana bagaimana saat ini? Apakah unjuk rasa sudah mulai terpantau kondusis? Kondisi saat ini untuk demo di daerah San Francisco khususnya dan daerah negara bagian lain sudah kondusis. Alhamdulillah juga sudah berjalan dengan aman dan damai, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Apakah jam malam juga masih berlakukan walaupun kondisi sudah mulai berangsur damai? Kalau untuk jam malam sendiri tergantung dari setiap negara bagian, Mbak ya. Kebetulan di kota saya dan beberapa kota lainnya itu sudah ditiadakan semenjak kemarin, hari Kamis. Tapi ada dua kota yang masih memberlakukan jam malam. Dan untuk daerah-daerah yang masih ada aksi unjuk rasa itu masih diberlakukan jam malam. Tapi tidak seperti beberapa hari sebelumnya. Ini apa yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat sendiri untuk menenangkan ataupun juga menyelesaikan kasus protes yang berujung penjarahan ini? Untuk dari pemerintah Amerika Serikat sendiri sih terus berusaha untuk mengadakan dialog perdamaian dengan para pengunjuk rasa. Mereka terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai tanpa harus mengerahkan atau menyelesaikan secara berdasarkan kekerasan. Jadi pemerintah Amerika sendiri terus berupaya mengadakan dialog secara damai dengan pendemo-pendemo dan masyarakat sekitar. Kalau di California sendiri ini bagaimana sebenarnya kondisi nyata dari golongan kulit hitam ataupun jika golongan kulit putih dalam kegiatan sehari-hari? Kalau untuk sehari-hari atau setelah adanya kerusuhan atau proses? Sebelum dan juga mungkin sesudah kerusuhan ini bagaimana perubahan? Apakah ada perubahan di antaranya? Kalau untuk perubahan sendiri setelah kejadian ini itu untuk warga negara Amerika yang berkulit gelap atau berkulit hitam itu tentunya sangat sensitif ya. Karena ini kan salah satu dari komunitas mereka yang terkena dan dampaknya untuk masyarakat berkulit gelap atau berkulit hitam itu sangat sensitif sekali. Dan mereka banyak sekali dari berita-berita yang saya lihat dan saya dengar juga di sini itu mereka harus berhati-hati dalam bertindak, dalam bertindak apapun. Jadi, tapi pada dasarnya itu semua kembali kepada masyarakat sendiri. Jadi, ada perubahan signifikan dari sebelum kejadian George Floyd ini dan sesudahnya. Untuk informasi terbaru, adakah imbauan terbaru dari pihak KJRI terkait dengan kondisi warga negara Indonesia? Untuk pihak perwakilan negara Indonesia di Amerika sendiri terus-terusan mengingatkan kepada warga negara Indonesia agar kita semua mengindahkan ketentuan dan otoritas setempat ya. Karena setiap negara baginya atau setiap kota kan berbeda keadaannya. Ada yang protesnya atau demonya mengarah kepada penjarahan. Ada juga yang berjalan dengan damai. Jadi, otoritas setempat itu berbeda-beda. Dan perwakilan dari RI juga di sini terus mengingatkan warga negara Indonesia agar mengindah ketentuan dan otoritas setempat. Jadi tidak keluar rumah atau tidak keluar tempat, tidak keluar kalau tidak ada keperluan yang penting. Apalagi pada saat penerapan jam malam ya. Baik, tetap mematuhi aturan. Itu imbauan dari KBRI di Amerika Serikat. Terima kasih atas waktunya Mbak Ari selalu berkegiatan kembali.